Nah pohon itu kan ada daun-daun Nah kalo kerja di Shingga itu harus kayak gambar satu per satu Kayaknya 3 minggu itu total tidurnya tuh kayak berapa ya 10 jam Halo gue Bapak Wipel, welcome to G-Pod, let's drink it on Berapa menit ke depan kalian bakal ditemenin sama aku YASA Yasa tentunya di podcast nya Millennial IT, World Global IT, Entrepreneurship, dan Edukasi IT Nah gue Bapak Wipel, kalian tau gak sih animasi atau anime atau para wibu nih Pasti udah sering gak kan kayak nonton film-film animasi Kayak 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan 4 dimensi kayak gitu Contohnya tuh kayak mungkin kalian suka nonton penipin Nah atau detritus konan atau doramon Nah jadi proses dalam pembuatan animasi itu Gak segampang yang kalian kira loh Global People Jadi mereka tuh kayak ada waktunya Dan bisa dibilang bertahun-tahun ya Global People Nah BTW, kalian penasaran gak sih kak? Gimana sih proses pembuatan ke film kartun atau anime? Sebelum itu kita tanya guest star kita dulu ya gak sih? Nah halo kak! Nah kak bisa kenalan nih sama Global People di rumah nih kak? Nah nama saya itu bisa dipanggil Indra Kalau mau tau nama panjang saya Itu siap-siap ya Gosti, Agong, Bagus, Indra, Narayana, Putra Wih, panjang tau Jangan lupa dicatot lah Global People Biar gak lupa, biar gak lupa Ya itu, saya itu anak SMKTI yang udah kerja lah Tuh, liat Global People Bahkan anak SMKTI bisa bekerja langsung gitu kak ya? Walaupun belum dilulus kak ya? Nah nih kak, apa kabar nih kak? Gak ngantuk sih Oh gak ngantuk ya? Tapi siang gak nih kak, siang gak nih? Masih siapa Oh siapa, pasti siang gak sih kak? Itu lah siang Oke Nah nih kak, aku penasaran kak gimana sih cerita kak kok bisa terjun ke dunia animasi ini kak? Jadi dari saya masuk, apa? Dari awal sayangnya, saya udah interested lah untuk kelihan untuk gambar Nah jadi itu saya dari, kayaknya mulai gambar itu dari TK deh Wow, dari TK bapak-bapak Itu tuh gambar apa kak? Kakak inget gak sih gambar pertama kakaknya? Oh iya pasti inget stickman Oh stickman Stigman Stigman Nah, kita pasti semua mulai dari stickman ya Jadi dari TK tuh saya udah punya laptop sama tablet gambar sendiri Oh berarti udah difasilitasi kak ya? Iya Jadi saya Ya kayak, jadi saya udah dari TK kan gambar Nah terus saya itu tinggal di rumah itu ada studio Oh studio kak, studio animasi gitu? Iya, jadi kayak setiap saya, saya rumahnya kan di lantai dua Nah lantai satunya tuh studio Oh berarti emang diperuntukkan untuk studio gitu kak? Iya Ya jadi saya setiap turun tuh pas kecil dari TK tuh udah kayak di suasananya tuh Udah Suasana semuanya gambar gitu, oh saya juga pengen gambar jadinya Jadi kak termotivasi gitu kan? Iya motivasi Jadi studionya itu yang studio kayaknya kenal deh kakak karya-karyanya Apa tuh kak? Studio apa namanya tuh kak? Waduh Nah mungkin nih Gowa People ada yang tau sama nama studionya atau udah pernah denger nih kak gitu? Ya jadi itu jadul sih Jadul? Jadul, dia kerja anime Doraemon tuh Soalnya itu kerja anime Doraemon yang serial lama sih Oh berarti kayak yang bisa dibilang seri-seri dulunya gitu ya? Iya sama beberapa filmnya lah I see, I see Itu saya masih muda banget sih Oh masih muda Sekarang juga masih muda nih loh kak Iya Nah terus kayak setelah itu saya kayak Sampai sekarang masih gambar kak Jadi saya dari TK itu non stop gambar Gambar gitu kak? Gambar terus Sekalian kayak ngasah skill gitu kak ya? Iya Terus kayak gimana ya Saya jadi punya mimpi jadi Setelah nonton apa namanya Nonton apa dulu? Iya Wethering With You Atau bahasa jepangnya Tenki Noko Nah itu Saya kayak Wih Pengen jadi direktor filmmaker Sebagainya Itu tuh filmnya tuh ngebahas kayak Tentang apa sih kak? Film yang tadi kak bilang Wah itu Susah sih complicated Gimana ya Kayaknya viewer-viewer Viewer-viewer yang dirumah ngerti dah Kalau sudah nonton Jadi kayak Gimana ya Ada cowok Namanya Hodaka Oke Nah terus Dia ke Tokyo Ke Tokyo Jepang berarti kak? Iya Jadi pengen kayak kerja sendiri lah Istilahnya Terus kayak Apa? Ada cewek Ada cewek Dia tiba-tiba Ketemu Kekuatan gimana kak Den itu Kekuatan Kayak biar Biar stop hujatnya Oh Ya Berarti bisa dibilang Film yang tadi kakak nonton itu Termasuk yang memotivasi kakak gitu kak? Iya itu kayak Salah satu film yang bikin Wih pengen Pengen aku harus bisa kak Kayak gitu ya Selain nonton film itu kak ada gak sih kak? Yang memotivasi kakak selain film yang tadi kak gitu? Oh apa ya? Saya Mungkin dari orang tua gitu kak atau gimana? Enggak sih Kayak Saya itu motivasi diri sendiri sih Oh Motivasi diri sendiri Jadi kayak Dari saya Mungkin dari saya nonton Youtube gitu Nonton tentang orang gambar Kayak tutorial-tutorial gitu kak? Ya kayak gitu sama dokumentari Ya gitu lah Kayaknya Gimana saya masuk terjun Terjun ke animasi Jadi kayak dari Berarti udah jadi sepuh nih kak? Sepuh animasi udah pro banget dong kak? Belum-belum 100% Berendah beli aja Belum-belum Ya gitu lah Jadi saya Kalau untuk animasi ya Gimana ya? Kayak susah kak? Susah gampang bisa dibilang kak? Ya jadi saya mulai Belajar itu aslinya dah sebelum dari film itu dah sebelumnya Sebelum nonton tuh kak udah belajar kak? Sudah Sudah belajar tapi saya belajarnya itu tanpa direksi gitu Itu jadi kayak saya gak tau mau jadi apa Masih kayak nyoba-nyoba gitu kak? Ya masih kayak belajar Itu gak tau kenapa pas lagi belajar kok bisa aja dapet kerja Itu berarti dapet cuan juga dong kak? Ya gimana ya Pas belajar itu Ya kayak saya gak ada direksi jadi saya itu belajar semuanya Mandiri secara autodidak gitu kak? Ya mandiri saya ini belajarnya Mungkin nih bisa jadi kakak ini sebagai motivasi buat Goa Weeple Supaya bisa belajar udah gitu Ya jadi saya itu belajar full sendiri Nah dari pikir aja dari stickman Oke jadi saya dari dulu sih jarang ya ikut lomba Soalnya saya sibuk Sibuk antara kerja Sibuk antara kayak belajar di rumah itu dah Belajar tutup fokus banyak Ya saya beneran fokus untuk belajar gambar Tapi pernah gak sih kakak sekali ikut lomba gitu kak? Oh ya ini ada lomba Lomba baru ini Festival Niti Raja Sasana Saya dapet itu kayak lomba pertama saya dari udah berapa tahun gak ikut lomba Itu kapan tuh kak? Oh baru ini Iya jadi saya lomba buat film animasi Nah terus saya kan ini Oh saya mau ikut dah Mau ikut? Ya saya udah lama gak ikut lomba Oh udah kayak udah Aduh udah gatel nih kan pengen gambar Ya pengen kayak gini loh Udah lama gak ikut lomba Jadi saya Oh ya udah mau ikut dah Ada chance Kesempatan buat animasi Nah tiba-tiba juara satu Juara kak? Wah tuh denger Global People Bener-bener proses gak mengkhianati hasil kak ya? Ya jadi kayak Saya gak tau kenapa Saya cuman fokus banget kayak cuman Oh yaudah lah saya mau nyoba buat film yang bagus dalam waktu tiga minggu Gise gitu aja dikasih waktunya Cuma tiga minggu aja? Itu film anime gitu kak? Ya Ada dirilis sih di Youtube Oh udah dirilis? Apa tuh kak namanya? Mungkin nih Global People kayak penasaran mau nonton gitu Namanya Kekuatan Ibu Kekuatan Ibu Dari channel Undercat Productions Nah itu Prosesnya tuh Waduh Tiga minggu Gak tidur gak makan ya? Enggak kak Weh Hasil animasinya itu Memang Gak 100% sih Oh Rasa saya itu kayak Kan udah nyari staff-staff Oh kayak partner-partner gitu Ya kayak team Oh team Oh team Jadi saya itu Nyari Nyari staff itu Weh kemana-mana langsung Soalnya saya harus buat Gimana cara buat animasi 16 menit ini Staff-staffnya tuh kakak kayak seleksi atau Oh Atau gimana tuh kak? Iya saya Saya seleksi Siapa yang bagus Siapa yang bagus Sini-sini Sini-sini Join-join gitu kak Dalam waktu Tiga minggu Harus buat animasi 16 menit Wah Itu durasinya berapa menit kak? Animasi yang kakak buatin Itu udah 16 16 menit dah Nah itu Tiga minggu Wah lumayan kayak tricky juga kak ya? Iya Jadi Jadi saya tuh harus Terpaksa jadi direktor Terus membuat semua background Terus buat Berarti kakak merangkup semuanya gitu kak? Iya Terus saya juga harus buat naskahnya Terus saya harus edit Edit Kakak juga ya kak edit Iya saya juga editor Jadi saya tau Susah-susah Susahnya kita tau lah kak Iya Saya tuh Banyak bidang sih bisa Paling bagus tuh background Background Kakak emang ahli bangetnya tuh di background Iya ahli Super ahli Wedeh Super ahli Tepat tangan dong Itu Ya ampun Sampai teputar Itu keren Soalnya Keren banget lo kak Bayangin kalo bikin background tuh Kan kita harus tau kak Detail-detailnya Bahkan Kayak salah dikit tuh Wah Itu bisa kak mengurangi hasil Nilai kak estetika gitu kak Bener banget Kayak Kalo buat background tuh Penting banget Untuk Melihat Gimana ya Detailnya Detail Terus Color Color Colornya tuh penting kayak untuk mata Suasana gitu Hmm Kayak Ada namanya color theory Oh color theory Sama value Nah itu Sangat penting untuk dipelajari kalo mau Minat belajar background Karena Itulah yang buat Apa Sebuah gambar background tuh Indah juga Menjadi lebih menarik lah kak Ya lebih menarik untuk di mata juga Kayak Pernah lihat gak gambaran-gambaran yang warnanya kayak merah Merah Terus ada kayak biru gitu Ya gitu lah Itu Itu pembelajaran color theory Hmm Bergradasi juga kak Jadi warnanya tuh Memang ada alasannya Hmm Kayak ada maknanya gitu kak Tapi kalo dari kayak Biasa viewer Dari biasanya Kayak orang-orang gak tau gitu Ya Cuman gini Oh Tapi gak ngerti kenapa Gak tau kak Dimana titik keindahannya kak gitu Hmm Nanti kak Aku mau nanya nih kak Project yang menurut kak itu paling rumit dan paling susah tuh Project apa tuh kak yang pernah kak geluti kak gitu Apa ya Saya kerjain Aduh semuanya gampang nih kak Saya kerjain banyak project sih Oh banyak project Oh Berarti udah berpengalaman banget gak ya Iya Jadi Apa yang paling susah Apa tuh kak Mungkin Menurut Menurut saya sih Kayaknya yang lomba yang baru ini lebih rumit Oh lomba yang Padahal saya Saya udah kerja kayak untuk Jepang kan Tapi Oh kakak kerja di Jepang juga Iya Hmm Jadi apa tuh kak Jadi animasi juga animator juga Oh saya jadi background artis Oh background artis Tuh Wah coba pikir bapak-bapak Bisa sampe kerja di Jepang loh Kita tau kan kayak Jepang tuh kak gimana Kayak harus tepat waktu Terus Seleksinya juga ketat gitu loh kak Wah tapi keren banget sih kakak udah kerja di Jepang Iya jadi Kayak gimana ya Saya itu udah kerja Jepang Kayak udah tau viewer seberapa ketatnya itu Nah sekarang pikir saya masih sekolah di Nah itu schedulingnya waduh Kakak untuk kerja di Jepang itu kakak daftar sendiri atau kayak gimana tuh kak? Kayak untuk bekerja langsung di Jepang atau direkrut langsung kak? Oh saya kayak awal-awalnya tuh kayak kerja privat lah Oh privat lah Terus selama kelamaan saya jadi resmi gitu Langsung direkrut beneran gitu? Ya rekrut beneran jadinya Saking bagusnya Saking gusanya lah Gitu Kakak itu kalo kerja di Jepang tuh kakak Ke Jepang atau kerja di Indonesia? Oh berarti kayak Sistemnya tuh kayak kakak bikin projectnya tuh dirumah Nanti hasilnya dikirim ke Jepang Iya Masih kayak work from home Masa saya masih sekolah Terbang ke Jepang Ya asyik kok Bener juga Jadi maksudnya saya ada pesawat jad Langsung ke Jepang Setiap pulang sekolah Langsung ke Jepang Langsung ke Jepang Langsung ke Jepang Itu tuh kakak pas ikut lombang itu kerjaannya tuh Sendiri atau bertim gitu kak? Oh bertim? Harus bertim kak ya? Iya Kak boleh tau berapa orang tuh kak timnya? Bisa lebih dari 20 lah bisa bilang Banyak juga kak ya Mereka semua saya kasian sih stress banget Jadi Jadi saya pikir Ini tuh project yang paling keras saya ngambil Karena saya harus buat Berapa ya? 200 background kayaknya Atau 150 kalo gak salah Dalam 5 hari Dalam 5 hari ya? Iya 5 hari Berarti kalo kakak semisal dapat project yang besar banget nih kak Contoh kayak apa gitu yang Bener-bener Besar dan bisa dibilang tuh Untuk dipublish gitu loh kak Itu tuh biasanya kakak membutuhkan waktu lama tuh Berapa jam atau berapa hari tuh kak? Paling lama dah? Kalo untuk Kalo saya kerja di project Jepang ya Bisa bervariasi sih Ada yang di Ada yang saya perlu sehari Ada yang saya perlu kayak 2 hari Tapi Kebanyakan tuh Saya kerja background tuh Harus selesai dalam Kayak 3 jam atau 5 jam per background Wow 3 jam Itu kalo Telat semisal lu kak ngirim itu Kenapa udah kak? Nah Pikir aja Untuk viewers juga Memvisualisasiin Kan tau Betapa kerasnya kalo kerja di Jepang Ya sih kak ketat banget kak Ya ketat Nah Pikir kan orang Jepang itu Sangat kayak Nice Nice people Ramah banget kan Nah sekarang pikir kalo mereka beneran Marah itu gimana? Wah Nah Ngeri gak sih kak? Ngeri banget gak sih kak? Nah itu udah Kayak orangnya udah baik kali Nah tiba-tiba Kayak orang Jepang kan tau juga kayak Kalo mereka marah masih kayak bertahan Oh nahan-nahan kemarahannya tuh Ya kalo orang Jepang tuh kayak nahan Nahan kemarahannya tuh tinggi banget kan Ditauin kalo mereka tuh respectful banget Walaupun kayak Ada kayak Salahan sebesar Pasti mereka kayak Masih kayak Iya kak bapak gitu kan Oh iya padahal dalam hatinya tuh Cepet-cepet Cepet-cepet Masih dalam hatinya Waduh ini orang Nah sekarang pikir kalo Telat buat background Nah udah keliatan marah banget Nah Dari mukanya tuh kayak Bombastic set Ngerasa banget Langsung Paling cepet tuh kakak Biasa tuh Untuk ngerjain project tuh Berapa jam tuh kak? Paling cepet? Kalo saya sih Gak ada kayak Perjam-perjam gitu sih Soalnya kalo dari Jepang tuh Datengnya Seperti kayak A badge Kayak zip file Isiin beberapa Gambaran Yang harus digambar Itu langsung kakak Kerjain langsung Jadi mereka tuh kayak Ngasih Kan beberapa Terus ngasih hari Kapan harus selesai Oh kayak udah ada deadline-nya gitu kak? Ya tapi kayak kalo Yang paling cepet ya Itu pernah saya kerjain Satu background 30 menit Untuk anime Wah 30 menit Untuk anime? Iya Itu tuh berapa Gini apa tuh namanya? Apa sih? Berapa gambar gitu kak? Kok betul? Wah bisa kayak Pernah kayaknya deh 20 background Dalam 2 hari Belum 2 3 hari Itu belum lagi gambar Belum lagi kayak Ngewarnainnya Iya Wow Global people Itu kayak Aku aja ngebayangin kak ya Itu kayak Wah Kalo aku sih Gak bisa sih kayak Cuma Sejauh gitu Beda ya global people Emang yang profesional kak gitu Lah pasti bisa lah Kalo belajar aja Iya Tapi Itu tuh kak mungkin Setahun dua tahun gak sih kak? Kayak Belajar Supaya bener-bener ahli gitu Oh kalo Kalo belajar itu Maksudnya Bervariasi sih Bisa beda-beda Tergantung orangnya gitu kak Ada yang bisa setahun Ada yang bisa enam tahun Ada yang bisa sampai 20 tahun Wah Tergantung orang juga ya kak Tergantung orang sama Minatnya juga Tergantung Minatnya Kalo dia emang bener-bener tekun banget tuh Bisa lebih cepat lah gitu ya kak ya Saya Bisa lah Sebagai contoh dikit Dari TK Saya fokus kan Dari TK bener-bener Dari TK Sampai sekarang nih kak Ya sampai dah bisa kerja Cuma berapa tahun tuh kak ya? Ya TK Berapa ya? 10 tahun lebih ada ya kak ya? Ya 10 tahun lebih Fokus semuanya Fokus bener-bener kayak Dianimasi-animasi gitu kak Ya Kalo berapa tahun nih kak Nah untuk Opini saya tentang perkembangan di Indonesia itu Masih rata-rata lah biasanya Oh masih rata-rata Ya jadi saya pikirnya itu Di Indonesia itu aslinya kayaknya banyak orang deh bisa gambar Berpotensi Ya potensinya bisa kok Tapi kayaknya saya itu Kan dari juga udah kerja di Jepang Hmm Jadi saya pikir karena Udah lihat saya ini produksi pipeline-nya gimana seharusnya Gimana sih Ya gimana mereka kayak efisien kerjakan Gimana tekniknya gitu Jadi kayak saya pikir kan juga udah pernah lah libat di Indonesia lah Ya banggur pengalaman lah Ya pengalaman lah Nah itu kayak Saya lihat pipeline-nya itu Beda banget Dan Saya pikir karena pipeline-nya itu beda Orang jadi kayak proses gambarnya beda itu Saya ngerasa Indonesia Masih kurang Masih kurang kak Jadi gimana ya Kalo mereka tau tentang Teknik-teknik yang bener ini Hmm Kayak dari Ya pikir lah dari Jepang gitu Kayak udah tau tekniknya Pasti mereka bisa kembang lebih cepat Lebih berkembang lagi ya 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 lebih cepet banget Langsung kembang kayak Oh ternyata gini ya biar cepet Oh ternyata gini Nah jadi saya itu juga ikut Server Discord Animasi Isi 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 Denpasher Institute Nah Mereka itu pikir saya jadi dosen yang lebih Dikira dosen Dikira dosen kak Kau lagi pikir jadi kayak dosen Jadi saya itu kayak jelasin gimana caranya yang bener Soalnya mereka itu saya Kayak nanya-nanya Gimana sih kalo mereka diajarin Gitu kan Nah Saya itu pas ngasih tau informasi yang saya tau Kayak teknik-tekniknya tuh Ternyata mereka kaget Oh Kayak Kok beneran gini Kok lebih gampang kan Lebih gampang Lebih simpel Lebih cepet gitu Lebih efisien Jadi kayak Kalo udah tau efisien kan Bisa kayak eksperimen lah Ya bisa bereksperimen Nah dari eksperimen tuh kayaknya saya pikir Indonesia bisa berkembang Oh Kayaknya dari Ada animasi satu di Youtube deh Jiva Animation ya Yang baru tuh Channel Youtube gitu kak? Ada kok shortnya yang baru Nah itu saya ada Saya liat kayak mereka Dari industri kompositornya Kayak dari Jepang gitu Juga kerja Jepang kan Hmm Saya pikir Indonesia bisa kembang pelan-pelan Dari Mungkin kayak Dari Jiva Animation Untuk compositing gitu Animasinya sih Saya rasanya Masih Agak kurang Ya untuk Jadi saya gak mau Kayak kritik gitu Soalnya animasi lomba saya juga Gak Kayaknya itu 15% deh Dari tenaga kita Oh Daripada 100 Kenapa kak? Kok 15% Karena Karena ya 3 minggu Karena 3 minggu Karena 3 minggu Oke Mungkin ini shock ya Untuk viewers yang sudah nonton Kekuatan Ibu Itu pikir aja Semua background Kan saya liat komentar tuh Banyak orang yang suka backgroundnya Nah itu pikir semua backgroundnya Dikerjakan dalam 5 hari Tapi animasinya dikerjakan Dalam ya 2 mingguan lebih Itu dah Background Padahal Wow Banyak orang yang suka Jadi kayak gimana ya Saran saya itu Untuk Indonesia Berkembang ya Mereka Harus belajar Teknik-teknik Dari Jepang Atau dari luar Biar Biar gini Biar nambah ilmu gitu Ya Soalnya kalo teknik-teknik yang Dari Indonesia Sekarang saya liat tuh Belum sih Belum Masih belum lah Ya belum Tapi bisa lah Ya tapi kayaknya Kita memang perlu informasi Dari mereka Dari Kita sendiri kok Tapi kayak Kita belajar gimana Kita nyuri ilmunya Dari negara lain Kita bikin di negara sendiri Kayak buat film kan Kayak ada yang novel Dari base dari novel Perancis Tapi orangnya Filmmaker Amerika Kayak gitu Nah gitu lah Kayak gitu lah contohnya Ya jadi Ya begitu sih pendapat saya Untuk pengembangan di Untuk Indonesia ya Untuk Indonesia Saya pikir Bisa kok Berkembang Cuman perlu Bertahap lah Kak Ya bertahap Kayaknya dari awal tahap itu Kita juga harus punya Informasi yang bener 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 Daripada yang Apa yang salah Dari awal Ya kayak Gimana ya Kayak yang Benernya tuh Kak gimana Contoh Contoh ini Untuk viewers yang dirumah Yang mungkin mau buat animasi Siapa tau tertarik gitu Ya tertarik Buat animasi Ada kok contohnya Yang paling gampang Itu Apa itu Kak? Untuk yang udah artis ya nih Yang gak ngerti Yang gak ngerti Untuk Pasti langsung kaget ini Apa itu Kak? Jadi kan kayak buat animasi Pasti ada line art Terus ada Coloring layer Di bawahnya Nah kalo di Coloring layer Di bawahnya itu Pasti biasanya Kalo Indonesia Itu buatnya pake brush Tapi itu kalo Di Jepang tuh prosesnya Dah salah banget Emang yang bener Kak gimana Ada kok Tekniknya Lebih simple Aslinya Jadi mereka Buat line art Tapi kan kalo Di line art Terus di paint bucket Nah tapi kalo Yang di viewers dirumah Pasti bingung Ya masih Gimana sih Gitu gitu Kayak gimana ya Kalo pake paint bucket Bukannya nanti ada Garis-garis putih gitu Di bagian hitamnya Nah kalo di Jepang itu Mereka pake brush Yang spesifik Untuk line art Jadi kayak Biar mereka bisa pake paint bucket Nah brushnya itu Brush yang pixel Brush yang gak ada anti aliasing Nah itu Itu penting banget Itu penting lah Kak Jadi kayak Juga Kalian mungkin udah liat Viewers-viewers yang dirumah Udah liat Yang Garis-garis merah Garis-garis biru Itu kan nonton Kayak Sakuga lah di Youtube Itu kayak untuk Nanti di warna Paint bucket Mereka itu kayak otomatis ke warna Kayak langsung Otomatis ada warna Kayak tadi paint bucket Warna merahnya ilang langsung Kayak jadi penaroan gitu Untuk Warna Komposisi gitu Bisa Gak sih Kayak teknik lah Tekniknya Ya kan Mereka udah taruh Nah pasti bingung Gimana ini Masih kayak pixel Mereka itu punya filter Oooo Biar bikin Biar line artnya gak Garis-garis Namanya OLM Bisa dicari Nah itu Itu salah satu contoh Banyak orang gak tau ini Sampai Kuliahan gak tau Kuliahan Saya juga gak tau tentang ini Saya kaget loh Emang kayak berkembangnya tuh pesat banget ya Ya Itu aja kayak Baru satu aja Itu satu contoh itu Seharusnya banyak orang Tau tentang teknik ini Biar Kalau jadinya gitu kan Warna Proses warnanya Lebih cepet Jadinya Ya kan Kayak gak perlu kayak Warna putihnya harus digini Ya kan Malah ribet Ya kan Jadi ribet kan jadinya Nah itu dah Kenapa Eh maksudnya kayak Satu satu contoh Pasti ini membantu banyak animator Langsung mikir ulang Lo gimana ya Oh Lain art Oh gini Oh ternyata gini Lebih cepet Langsung kayak Masih nyoba gitu Ya cobalah Coba lah yang animator Di rumah lagi Buat animasi Coba lah Goba people Buruan Buat sebelum nanti Lupa Ya kayak gitu Jadi itu Ya begitulah perkembangan Masih Perkembangan Ya bisa dibilang Butuh proses lah kak Ya Prosesnya Memang Enggak lama sih Enggak lama Enggak setahun dua tahun Bahkan berpuluh-puluh tahun Iya Tapi rasanya bisa Tapi bisa Apalagi kayak Dah Untuk saya tuh Indonesia tuh Dah banyak koneksi juga Hmm Dah Pikirnya saya sebagai contoh Jadi saya kan Saya udah fokus banget Oh udah fokus banget Bener-bener Kayak tekun banget ya Iya bener Fokus sekali Saya sampe Itu sampe Megadang-megadang gak sih kakak Gombarno Pikir dari TK Kayaknya saya udah mulai megadang Megadang Paling lama tidur berapa jam nih kak Waduh paling Paling lama Kayaknya sekali aja deh Sekali Sekali selama youtube kakak nih Iya Kayaknya 8 jam deh Paling lama 8 jam Paling cepet Paling cepet Sepul menit Serius Sepul menit Sepul menit Itu bener-bener Sepul menit tidur Iya Jadi saya Sepul menit tidur Langsung Kayak hari selanjutnya Next day nya langsung Next day langsung Lagi ngepush Oh my god Ya jadi gitu dah Apa Kalo Orang-orang itu memang beda Berbeda Kayak Seberapa lama bisa Menangkep lah Menangkep Saya Kayaknya mulai Dari awal itu Saya aslinya mulai Belajar karakter sih Awalnya tuh karakter Iya Awalnya karakter Kayak anatomi Ya gitu lah Dari TK Nah Untuk background itu Kok bisa nyambung ke background nih kak Iya Kayak Saya ga terlalu inget sih Pokoknya kayaknya di SD Saya mulai kayak gini Oh saya udah males gambar karakter Aduh Coba yang lain lah gitu Ya coba yang lain dah Itu dah Jadi saya Dari SD kayaknya SD kelas 6 ya Atau Kelas 3 4 Ga 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 Ya sekitaran segitu kak Ya saya tuh langsung fokus Oh saya Mau belajar background ah Lebih Kayaknya lebih interesting Daripada karakter Soalnya udah mulai bosen Melihatnya Kok banyak tau nih kak Apakah orang tua kakak Men-support kegiatan kak Kayak Menggambar Oh iya Sampai itu dah Mereka pas TK Mengasih saya laptop Sama tablet Mungkin dah ngeliat Wah ini bakatnya digambar nih kak gitu kak Iya Bapak saya juga Apa Artis Oh artis apa juga Yang kerja Untuk anime juga Oh berarti Oh berarti nih Turun darahnya tuh dari bapaknya kak Kayak kak gitu Bakatnya tuh turun gitu Ya jadi Mereka itu Oh anaknya juga mau gambar Oh support Oh support Ya 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 Kayak mereka tau potensinya gitu Oh potensinya Biasanya banyak yang Ya Ya ingat Ya gitu lah ya Kasian sih saya kepada mereka Kalo Padahal mereka punya minatnya Tapi orangtuanya gak ngasi Gak nge-support gitu kak Ya saya kasihan Kayak seharusnya Orang tua itu Juga harus tau potensi Anaknya gitu Ya potensi anaknya gitu Ya potensi anaknya itu kasihan nanti kayaknya apalagi kalau anak kecil ya kasihan kalau gak disupport jadi kayak mereka hilang hilang kendali kayak mereka gak mau lagi fokus sama gambar padahal itu mereka itu ternyata bagus tapi karena gak disupport jadi mereka kayak gak mau hilang lah minatnya langsung kasihan saya kayaknya banyak orang gitu deh mungkin gambar people salah satunya nih kak saya fokus aja fokus aja intinya fokus tetep satu tujuan kak Ir ya misalnya apa gimana ya motivasi lah diri sendiri jangan kasih orang lain milih tujuannya tujuan kalian gimana kalau memang minat gitu yaudah ini fokus kalau ada orang yang gak terima minatnya itu jangan pikirin mereka mereka itu kayak pikir aja mereka itu kayak mau ngestop kalian untuk kerja profesional langkah aduh malah curhat nih gawah ya gitu loh nanti kak aku denger-dengar nih kak kakak tuh kayak ada ambil adil dalam pembuatan film detektif konan pagi pasti gue bawa people pernah dong nontonan namanya anime yang namanya detektif konan yang dimana anak-anak kecil ya anak dewasa tuh anak kecil itu kak soalnya setau aku tuh dia dewasa terus saya menjadi kecil gitu loh kak saya jujur ya saya tuh ga ga pernah nonton ohAh pewawеж tapi kakak ikut ambil adil kan medal iya hmm kakapa tahu yang dalam bidang apanya tuh kakak ambil adil o saya ya sudah mengambil adil di background oo di background di film detektif konan yang mau rilis waduh nama saya ada di krede cari ya gua bawa wipel namanya nah jadi gimana ya ya saya pernah saya ngambil di bidang backgroundnya membantu buat background nah itu itu susah gak sih kok? itu berapa bulan saya stress sampe stress juga saya tuh bisa gak tidur kerjainnya berat berat memang yang mereka minta gambarannya yang saya harus buat tuh pikir aja 4K resolusinya ada yang sampe 16K wah ternyata itu untuk filmnya saya nyadar pas udah ada poster-poster itu saya kan lagi kerjain nah terus kayak wah gimana ya ini filmnya ada gak di google pas cari langsung ngeliat wah ternyata filmnya untuk IMAX tau itu kurang begitu ngerti oh IMAX itu pikir kan ada bioskop nah kalo nonton bioskop layarnya pasti kayak cuman kayak satu lantai nah kalo IMAX itu bisa sampe segini kok nah ini orang kan kalo biasa biasa segini orang kan layarnya cuman segini ya pasti nah IMAX itu bisa segini besar banget jadi kayak bisa 5 lantai ada kok ini kalo yang viewers di Bali juga ada IMAX akhirnya udah dibuka di icon Bali ya kayaknya nah saya tuh kerjaannya ternyata wih harus detail banget soalnya saya gak nyadar kayak orangnya yang kayak pikir jah managernya oh saya kok kurang detail ya padahal ini dah kan saya juga kerja anime-anime gitu kan kayak sebelum-sebelumnya saya pikir oh ini udah oke lah untuk standar tapi bagi mereka tuh kayak ih masih kurang nih kak gitu-gak karena kaget ternyata itu film langsung kakak nah pas saya denger-denger itu kan udah selesai pas udah selesai kerjaannya kayak kerja background nah saya google-google kan ini gimana sih saya kayak kaget ternyata itu film terbesar rilis di Jepang iya kak itu emang kita terkenal banget kak filmnya kak saya gak nyadar saya bisa ngambil tangan gimana sih itu kak kok bisa kakak bisa ikut Adele gitu kak kok bisa tiba-tiba di ajak untuk bikin diri konan kayak gitu kak jadi kayak saya itu udah kerja untuk studio Jepang itu akhirnya udah lama sih tapi kayak kayak ya bilangnya baru-baru resmi lah tapi kayak saya udah kerja privat untuk mereka lama banget jadi dari dulu saya udah ngambil kayak background jadinya tuh kayak dicari gitu loh siapa yang emang ahlinya di background kayak gitu-gitu jadi saya awal-awalnya saya lupa sih gimana kok saya bisa masuk ya kok bisa masuk ya tapi gimana ya kayaknya saya inget ada kayak email atau gimana saya kapan itu ya ada pesan dari email gitu untuk ngajak kakak untuk ikut dalam film detektif konan gitu kak oh enggak 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 jadi saya masuk studio nya bukan film jadi kayak saya itu lupa sih lupa gimana kok bisa masuk tiba-tiba masuk aja gitu kak jadi studio nya kayak studio nya itu pernah kerja untuk film Shingkai oh Shingkai mungkin Goba Beper pernah nonton film Shingkai oh itu Shingkai populer banget pasti ya jadi kayak mereka itu bantuin kerja di yang saya inget ya untuk Shingkai itu The Garden of World sama Weathering With You benar saya denger dari saya gak masuk libat sih di produksi Weathering With You tapi dari studio nya tuh waduh udah stress katanya kalau kerja Shingkai itu saya dikasih tahu saya punya file-file nya sebagai kayak materi untuk belajar dikasih nah saya tuh di inform kalau kerja untuk Shingkai itu bisa background nya sedetail gitu ya kayak sekecil-kecil semut aja tuh ada detail itu kayak kayaknya viewers di rumah tahu deh seberapa detail film Shingkai itu nah filmnya itu kerjanya tuh untuk satu background nya bisa dua hari satu aja dua hari nah kalau untuk artis yang sudah kayak ada gambar-gambar background ngeliat film Shingkai kayaknya tahu deh seberapa gila dua hari dua hari tiga hari untuk kerjain rumit banget kak ya nah pikir aja itu kayak untuk viewers yang di rumah yang gak terlalu tahu itu kan ada pohon nah pohon itu kan ada daun-daun nah kalau kerja di Shingkai itu harus kayak gambar satu per satu dan per daunnya itu ada shading bahkan itu satu pohon itu berapa daun juga bisa sampai seribu seribu daun itu kak nah juga kayak kayu-kayunya kan ada kayak teksturnya itu harus gambar manual gak ada foto-foto tekstur wah wah itu gila sih itu tuh kita harus sedetail itu detail banget kalau mereka kerja kalau Shingkai itu udah jadi kayak untuk artis pasti kaget dua hari apa nih dua hari gak dapet nih masa dua hari ini bisa kayak 20 tahun mereka masih reaksi karena emang sedetail itu ya gimana ya jadi gimana ya ya gitulah kalau Shingkai emang ribet ribet tapi kalau udah jadi tuh memuaskan banget kayak kitanya juga kayak wah ini hasil karena kita kalau untuk background artis ya kan gak selesai gambarannya itu antara orangnya langsung stress kerjain di background kedua atau wah lega gak perlu gambar lagi antara 50-50 gitu kan oke mereka tuh kayak gini aja aduh udah selesai langsung gambar kayaknya kalau kerja di Jepang itu beda deh sama kerja Indonesia ya jadi kayak kalau kerja Jepang ya kayak kalau untuk lihat hasil kan selesai nah kalau Jepang itu pasti kayak gini rasanya waduh harus siap-siap yang baru kayak mikir lagi aduh selanjutnya project apa lagi nih ya kayak selanjutnya background berapa harus dibuat detailnya kayak gimana lagi nah terus kayak kalau untuk Jepang saya rasanya hasil hasilnya tuh pas bagian memuaskan tuh antara gaji gaji yang memuaskan atau pas udah dirilis kayak seneng lah lihat kayak bangga lah gitu kak wih background saya nah kak pas bikin project besar tuh kan pasti kerja tim kan ya nah itu tuh pernah gak sih kak ngalamin pas kerja tim terus salah satu tim kakak nih dia tuh kayak males-malesan ngeyel kayak gitu pernah gak sih kak waduh waduh saya ada banyak curhat kalau kerjain yang lombanya ini oh lombanya oh berarti ada salah satu kakak tuh kayak dia tuh bisa dibilang kayak ngeyel males-malesan gitu gimana sih cara kakak supaya mereka tuh gak kak gitu jadi ada kalau kalau di apa gimana ya kalau caranya saya udah saya marahin langsung marahin kayak orang Jepang gitu kak yang marahin ya iya saya udah marah banget kayak gimana ya saya ngatasin gimana oh maaf maaf jadi saya saya itu kak kak negor gitu waduh saya udah banting meja apa banting meja tuh kak jadi itu ada satu orang kayaknya yang karena satu orang ini ya padahal cuman kayak ada proses coloring coloring warna-kewarnaannya jadi kayak mereka cuman kayak ngambil warna terus taruh aja di karakter pakai paint bucket tanpa kayak memedulikan kayak komposisi gitu ya cuman cuman naruh aja warna cuman naruh warna nah karena di produksinya itu mereka tuh gak kerja sama sekali nah saya saya langsung marah karena karena mereka gak kerja padahal itu banyak viewers pasti mikir kayak coloring itu cuman kecil apalagi cuman paint bucket aja tapi karena itu produksinya itu mundur dari estimasi yang awalnya yang awalnya berapa lama tuh kak deadline-nya akhirnya kayaknya saya pikir kalau sudah coloring itu udah jadi kayak di minggu kedua oh minggu kedua tapi karena karena ngeyel karena dia salah iya karena orang-orangnya gak kerja gitu mundurnya produksinya mundur sampe hari H hari H H min 1 iya submissionnya terus kakak gimana tuh udah H min 1 tuh kayak bener-bener ngebut bikinnya tuh oh ya stress sampe stress sampe gak tidur kak iya saya kayaknya tiga minggu tuh total tidurnya tuh kayak berapa ya sepuluh jam tiga minggu? total berarti anggap dah sehari itu satu jam atau tiga puluh menit astaga itu itu saya fokus banget untuk buat film yang bagus ya karena apa namanya kerja keras kita tuh pasti ada hasil yang bagus kayak gitu kak saya sih gak nyangka ya sampe juara satu nasional bener-bener gak nyangka kayak emang kakak ngirannya sampe juara satu atau dua atau tiga kayak gini oh enggak saya gak gak pikir sampe enggak berharap gitu kak enggak jadi saya gini aja pas buat film kan udah juara gitu saya cuman pikir gini alah itu juara aja yaudah saya saya cuman mau buat film yang bagus aja deh jadi saya fokus banget buat cerita yang eh kayaknya agak rumit deh kalau untuk waktu tiga minggu waktu kok minggu emang menurut kakak tuh harusnya berapa lama tuh kak tiga minggu tuh seharusnya ini kalo apalagi untuk independen anime ya kita itu apalagi masih SMK juga kan kayaknya tiga minggu tuh kayak tiga menit tiga menit nah sekarang pikir saya push sampe 16 menit 16 menit was astaga jadi tujuan saya pas ee membuat membuat ee apa ceritanya ya saya tuh pikirnya dari awal itu membuatnya cuman oh saya cuman mau buat film yang bagus terus yang kedua itu saya ini paling fokus sih saya cuman pengen buat orang nangis aja kenapa tuh kak kok pengen buat orang nangis tuh kenapa tuh ya jadi kayak saya pengen buat orang nangis buat emosi gitu oooh kayak biar ngerasain lu kayak gitu kayak gitu loh saya kayak gatau kenapa saya rasa seneng kalo orang nangis suka ngeliat orang menderita bukan 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 orang nangis adalah ngeliat kreasinya saya gitu kayak umur mereka kayak terharung ngeliat hasil karak kakak gitu iya kan kaya kalo saya tuh kaya pas buatnya kan kaya gini aja ngerasa cuman ngerasa stress ah stress ngerasa apa pas pembuatan terus kaya ngeliat orang nangis pas buat apa pas filmnya dah rilis itu kaya udah kaya accomplish waduh sampe bisa buat emosi waduh waduh kaya saya gak nyadar kaya saya bisa kaya buat orang nangis nangis gitu pas itu pas di kasih ya juara-juaranya kayak piala-pialanya tuh woy orang ternyata sampe sampe terseduh-seduh gitu kan sampe ingusan ternyata tapi bagus sih kak hasil karak kakak tuh udah gak usah diraguin lagi gitu lah saya kayak gak nyangka jadi saya itu fokusnya dari awal itu tidak gak liat juara satu uang tapi fokus kayak gimana cara buatnya bagus segi segi bagusnya berarti gak mikir lu oh harus juara satu gak gitu kan iya jadi saya itu kaya cuman fokusnya penuh dalam ini apa pembuatan gimana komposisinya yang bagus gimana editing bagus background bagus tanpa mikirin kayak budget gitu kayak budget atau juara aduh juara gak juara yang penting kita buat kayak gitu saya aja gak tau kalo ini nasional lah kakak awalnya ngira ngira apa nih tingkat lo saya cuman pikir oh ini cuman lomba kecil aja lomba kecil kakak aku yang denger aku yang menangis ini kakak ternyata nasional saya langsung waduh what what lah loh kok nasional saya kayak saya inget ngepublish ke youtube ya animasinya udah rilis nonton kasih tau kak apa tuh kak namanya tuh kak kekuatan ibu kekuatan ibu dari undercat production search youtube setelah nonton podcast ini jangan lupa dicari ya Gopal Vipel tapi sebelum selesain dulu nih video kita aja kak harus selesain dengerin dengerin curhat saya aduh curhat kakaknya Gopal Vipel ya jadi saya itu kaget jadi saya upload filmnya itu penuh di channel channel privat saya sih kayak pribadi kayak kayak cuman 4 subscriber nah dalam 10 hari saya udah hampir nyampe seribu subscriber dari 4 sampai seribu kakak upload video terus sampe kayaknya sekarang sudah 16 ribu viewers tuh udah 16 ribu video saya kaget dari cuman pengen buat film bagus kak iseng-iseng kak woi kok cuman sampai gini ya kak gak nyangka juga gitu kak ya saya juga kayaknya saya masih agak rasa kasihan sih kayak agak curang karena saya udah experience di industri menang-menang tapi gak apa-apa sih malah bagus gak sih kak jadi kita bisa tau dimana bakat kita kemampuan kita tuh udah sampe mana kak gitu tapi kayak masih rasa kayak salah gitu lah udah tau informasi banyak kayak gimana cara buatnya yang bener udah mundur aja saya minta maaf apa kak nah ini kak aku mau nanya nih menurut kakak nih perkembangan animasi di Indonesia tuh kayak gimana sih kak menurut kakak atau udah mulai berkembang atau masih segitu-segitu aja kalau animasi Indonesia tuh saya aslinya dari dulu ya ini mungkin shock sama shock semuanya yang di set sama viewer di rumah saya itu aslinya dari dulu tuh gak pernah nonton animasi Indonesia sampe masuk SMKTI balik sirwisan iya dari dulu jadinya terus kakak nontonnya animasi dimana tuh animasi yang jepang sama Amerika gitu oh antara spongebob atau anime penggemar spongebob juga nih kakak oh iya penggemar banget mungkin nih gawalwipal ada sama nih penggemar spongebob banget nih ya mungkin mungkin karena dari dari dulu saya gitulah bisa juga jadi motivasi oh iya nih kak ngomong-ngomong motivasi jadi sebelum kita akhiri nih kak ya jadi jepot tuh ada namanya tradisi yang dimana gue starnya tuh bakal memberikan golden words golden awards ya buat global people ada gak sih kak golden words yang bisa disampaikan ke global people di rumah global people saya masih bingung sih apa ya kayak kata motivasi oh kata motivasi iya jadi kayak untuk saya motivasi untuk untuk viewers dulu ya untuk kayak gambar kayak gambar sampe gimana sampe masuk industri itu saya itu sarannya motivasi itu fokus aja gambar kayak belajar belajar yalah yang giat kalo liat referensi kayak ada orang yang lebih bagus kan jangan itu jadi demotivator jangan sampe ilang motivasinya ngeliat gambaran yang lain pikir lah itu kayak sebagai motivator untuk kalian untuk menggambar kayak gimana ya kayak kompetisi lah kayak biar mereka apa oh saya harus bisa sampe gini saya harus semangat itu udah jadi pikir aja semangat semangat jadi gimana ya dari semua proses awal pasti dari statement dari gambar lingkaran antara itu atau gambar legend yang dua gue woi itu tak sepul udah legend itu kayak gambar legend pasti kan itu dipikir kayak masih jelek nih gambarnya jangan pikir itu jelek pikir itu untuk apa gimana ya untuk proses itu memang harus bangga pas kerja pas gambar jadi gimana ya setiap proses setiap proses itu memang lama ada kok quote quote dari dimana ya Amerika kayaknya orang Amerika nah kayak satu tau kan ini satu biji pasir itu pasir pikir lah itu proses kita gambar nah terus itu kalau kelama-lamaan bisa banggunung waduh-waduh yang dibelakang juga tempat tangan dong itu dia tadi kata-kata motivasi dari kakak animator kita hahaha nah gobal people jadi itulah tadi ya karena bener yang dibilang sama kaknya jadi proses tidak menghanati hasil kayak gitu kaknya nah makasih nih buat kak Indra udah mau dateng ke podcast kita di gobality tv dan makasih udah sharing-sharing nih ke gobal people mengenai ilmu-ilmunya kak gitu nah gobal people jadi animasi itu gak segampang yang kita kira bahkan nih kak Indra sampai bergadang sampai gak tidur-tidur kak ya nah gobal people seperti biasa di akhir jangan lupa di follow instagram kita di atglobalitypodcast jangan lupa di like comment and share video-video kita dan jangan lupa paling penting subscribe channel youtube globality tv nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak tinggalan sama video-video terbaru mengenai pendidikan IT channel IT dan pasti lagi ngehis di dunia IT nah kak nanti saya bilang see you on the next episode G-Pod kita barengan let's bring it on kayak gitu kayak gimana? jadi nanti saya bilang see you on the next episode G-Pod nanti kita barengan bilangnya let's bring it on oh let's bring it on ya kayak gitu oke gobal people see you on the next episode G-Pod let's bring it on jangan lupa nonton kekuatan ibu Terima kasih telah menonton!